Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah bersama dengan analis 3MG Sekuritas, Sebastian Tobing. Selamat pagi Mas Sebastian, terima kasih sudah hadir. Tadi kalau kita lihat pembukaan indeks kembali rebound, namun penguatannya cukup tipis begitu. Nah, setelah kemarin juga sempat ditutup rebound, apakah penguatan ini akan bisa terus berlangsung? Ya, kalau kita lihat kan dari hari Jumat kan ada kesepakatan trade deal antara US dan China yang fase 1. Jadi, itu di hari Jumat sebenarnya sudah naik duluan. Karena itu kita lihat di hari Senin ini kan kenaikannya agak terbatas. Terutama karena di sisi regional, kita lihat dari Jepang juga terbukanya tadi sedikit agak negatif. Jadi, kelihatannya makanya itu foreign investors agak ragu-ragu untuk masuk agresif di Indonesia. Kalau menurut saya sih, kita harusnya ada some window tracing di akhir tahun ini. Tapi apakah ini bisa sustainable atau enggak, itu sebenarnya tergantung data-data makro di bulan Januari dan Februari. Jadi, kalau saya diskusi dengan banyak investor, banyak yang ingin menunggu dari sisi misalnya data-data penjualan mobil, penjualan semen, seperti itu ya. Apakah itu bisa tetap bagus di bulan Januari dan Februari? Artinya sentimen itu sebetulnya sekarang masih ditunggu. Ya. Masih ditunggu, jadi belum betul-betul mempengaruhi pergerakan indeks. Atau pada saat itu sedang ditunggu pun itu sudah menjadi sentimen positif sebetulnya bagi indeks. Ya, kalau kita lihat kan ini indeks sudah hanya sedikit rebound dari ya hampir level 6 ribuan ke sekarang 6.200 ya. Jadi, ada sedikit rebound, tapi untuk ini bisa menembus level, misalnya untuk rebound sampai 6.300, 6.400 itu mungkin. Tapi untuk menembus level 6.400 ya, itu menurut saya sih harus ada dukungan. Memang data-data makronya itu ada perbaikan ya. Oke, oke. Artinya gini, kalau kita melihat misalkan regional, misalkan Nikkei pun sekarang sudah merah, Hang Seng merah, Shanghai juga merah. Hanya Kosti tadi satu-satunya ya. Misalnya Staten Index, IDX mungkin yang agak menghijau ya. Artinya, boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya perdagangan, apa namanya, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, meskipun sudah ada kesepakatan fase 1, meskipun belum ditandatangani, itu tidak betul-betul mempengaruhi atau tidak menjadi sentimen positif sebetulnya terhadap indeks global gitu. Atau bagaimana melihatnya? Ya, kelihatannya some of this sudah price in sebenarnya di hari Jumat kemarin ya. Dan yang kedua ya itu, kelihatannya para pelaku pasar dunia itu masih sedikit, ya ragu-ragu lah. Apakah ini hanya akan mungkin memperlambat penurunan ekonomi, atau mungkin hanya jadi stagnan saja instead of kita turun yang lebih dalam, atau benar-benar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, secara signifikan. Artinya kalau sudah price in di hari Jumat, maka itu tidak akan menjadi sentimen positif untuk perdagangan hari ini, paling nggak di pekan ini ya? Ya, jadi ada some of it sudah price in sebenarnya. Tapi untuk di level support dan resistance-nya untuk indeks hari ini akan seperti apa? Kalau di indeks hari ini sih, kalau menurut kami sih memang cenderung mix sideways ya. Oke, sideways. Jadi ya, itu di mana kalau kita lihat di regional memang kelihatannya dukungan untuk support, kelihatannya masuk ke emerging markets itu sudah terbatas, tapi memang Indonesia kan, HSK itu sudah underperform Asia dalam dua bulan terakhir ini ya. Jadi mungkin kita masih agak sedikit naik, tapi kita harus lihat ini sentimen dari global ini bisa berlanjut terus sebelum Indonesia bisa naik lagi. Oke. Nah, tadi kan dikatakan bahwa untuk perdagangan Amerika-Tiongkok itu sudah price in di hari Jumat. Sementara misalkan data-data domestik soal penjualan mobil, semen, dan segala macam, kita harapkan akan keluar di Januari dan Februari. Selama 10 tahun terakhir kan sebetulnya kalau kita melihat Desember, indeks itu selalu berada di zona hijau ya, umumnya ya. Nah, apakah ini memang karena faktor periodik saja atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, ada dua hal. Yang pertama memang biasanya ada efek middle dressing ya. Yang kedua, biasanya kita memang lebih optimis lah kalau melihat ke tahun depannya. Jadi dua faktor tersebut. Oke. Kalau kita lihat kan dua tahun terakhir itu cenderung indeks memang positif dari awal Desember sampai Februari setelah Maret, baru kita kenyataannya misalnya tahun ini kelihatannya sulit, ya kembang indeks baru ada profit taking lagi. Oke. Anda punya rekomendasi saham untuk perdagangan hari ini? Ya, kalau dari kami sih memang masih tetap optimis ke untuk dua saham Blue Chips itu adalah Bank Mandiri Astra. Oke. Dan untuk yang Mid Caps itu di Bank Danamon. Oke. Baik. Baik. Dan kita akan kembali lanjut dengan informasi lain dari Dilling Room. Mas Bastien, terima kasih sudah hadir bersama kami dengan analisannya. Dan kita akan kembali lanjut dengan informasi lainnya.